Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah pendidikan yang wajib diberikan kepada anak-anak sebelum mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini yang mengutamakan pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak-anak penerus generasi bangsa. PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. PAUD memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Praktisi pendidikan Nyoman Giri mengatakan pelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD mempunyai dua tujuan. Tujuan utama adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas. Sementara tujuan penyerta adalah membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah. Ada dua tujuan pendidikan TAUD di sekolah. Satu adalah tujuan utama adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas. Anak yang berkualitas itu apa? Anak yang bertumbuh kembangnya sesuai dengan perkembangan sehingga secara optimal siap memasuki pendidikan dasar. Dua, ada tujuan penyerta adalah menyiapkan kesiapan belajar akademik anak sehingga mengurangi usia putus sekolah. Nah, di sini ditegaskan anak-anak PAUD tidak diberikan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Atau mereka lebih banyak diberikan bermain sambil belajar agar secara mental mereka siap di sekolah dasar. Itulah semestinya tujuan daripada pendidikan PAUD yang diselenggarakan di Indonesia pada umum. Noman Giri menambahkan PAUD penitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertubuhan serta lima perkembangan, yaitu perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik, kecerdasan, sosio-emosional, serta bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan serta tahap-tahap perkembangan.